Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Bundian Tinggul Sangiran Kita lagi mengerjakan Pasar Budaya Sangir yang akan dinyatuh di Tandai 13, 14, 15, 19, 20, 20 Ini Sementara perpengurtaan Saburuan Bundi Gerbang 75% Nanti akan ada Renovasi yang lebih Jatil lagi Disini Tempat Penukaran uang Bagi para pengunjung Bisa menukarkan uang Koin buka Di tempat Ini Sekarangnya munggu Kita Sama Masukin Area Atas Ini ada lapak-lapak Dan Disini akan Bagi para Kelapa Para pedagang Yang ada di Sekitar Sainan Jadi nanti Dagangannya itu nanti ada Berbagai macam Lahan makanan tradisional Dan juga minuman tradisional Dan juga nanti juga Akan ada Semacam Workshop Untuk Cara membuat Makanan tradisional Minuman tradisional Dan juga nanti ada Muna dulanan Untuk anak Ada Tutian Ada Pusat kerajinan Kerajinan tradisional Bagi masyarakat Sangiran Ini prosesi Bikin meja lapak Dan semuanya Dari Bambu Ini adalah Petobut Ikon Pasar Budaya Sangir Ini ada Dua Gading Gading Ini berasal Dari Bambu Dua gading Gaca Ini Dan Kemudian Nanti Di atas Nanti Nanti Akan Ada Desain kita Yaitu Berupa Tulisan Dari Jerami Pasar Budaya Sangir Dua gading Gaca Ini melambangkan Keberadaan Wiro Sangir Dan juga Dewi Sangir Jadi Ini Simbol Kekuatan Bahwasannya Dewi Sangir Dan Wiro Sangir Ini Itu Lalu Siap Siaga Dalam kondisi Apapun Rintangan Apapun Dalam Sebuah Kehidupan Macam Itu Jadi Gading Ini Seperti Situ Apa Ya Kekuatan Kemudian Disini Ada Pak Karyasi Yang Sudah Melibu Terima Ini akan pasang bersama dengan jaringan tersebut kemudian eh lapak-lapak di sini memang sengaja kita taruh di bawah pohon-pohon pisang kemudian ada pohon-pohon pepaya jadi kita menyatu dengan alam jadi nanti pengunjung bisa langsung menikmati suasana alam menyatu dengan alam dan nanti juga bikin bisa memetik buah pepaya ataupun buah pisang langsung dari lokasi pasar semacam ini nanti rencana nanti diuna pawon nanti kita akan sediakan sebuah pawon yang nanti bisa buat foto selfie di sini dan juga nanti buat workshop cara membuat menu makanan ataupun minuman tradisional yang ada di sanggiran-sanggiran lanjut kurang lebih ada 26 lapak bentuknya hampir sama semua bahas dari bambu di semua bambu ini juga berasal dari lingkungan sekitar kita kawasan namun lapak-lapak ini kita tidak jadikan satu nanti ada yang satu lapak buat dua orang buat satu orang dan juga mungkin ada tiga sampai empat orang kita juga sesuai dengan kondisi yang ada di area pasang nah kemudian nanti ada zona ternak juna ternak nanti akan kita sediakan berbagai macam ternak ada kambing ada ayam mungkin ada sapi dan lain sebagainya jadi sesuai dengan tempat kita nanti semua kembali kepada alam menyatu dengan alam jadi apapun kebudayaan zaman dahulu apapun lingkungan yang di sekitar pada zaman dahulu kita akan coba kita tampilkan kembali lanjut masih sama kita akan menanjutkan proses pemikinan lapak lapak pasar ini ada lecano mereka kerja pagi selama yang mungkin dua minggu ini ini sepaket menyelesaikan lapak-lapak yang ada di sini tapi kita minggu ini kita minggu ini semua lapak-lapak semuanya kursi kemudian jalan semuanya pokokbud semuanya sudah selesai dan kemudian kita tinggal konsentrasi untuk konsen pertunjukan dengan tema pasar budaya yang hasil diselesaikan ini untuk pasar budaya sangir ini mereka juga ada sebuah tema yaitu temanya adalah nanti sangiran mantu nanti kita ada sebuah prosesi pernikahan antara Dewi Sangir dan Wiro Sangir dimana Wiro Sangir dan Dewi Sangir itu adalah cerita rakyat yang ada di sini nanti di hari pertama itu nanti akan ada arah-araan ngiring mantan Wiro Sangir pakai getek dan nanti di aliran sungai itu nanti Wiro Sangir itu diarak pakai sebuah getek yang dibawa belakangnya itu nanti ada berbagai macam ada mulai dari buah-buahan kemudian juga mungkin ada dari terak juga kemudian Wiro Sangir itu nanti diarak sama 40 bergodo Wiro Sangir macam itu kemudian hari pertama prosesi pernikahan nanti juga akan ditampilkan pertunjukan pertunjukan-pertunjukan kesenian lokal yang ada di sangiran Wiro Sangir yang tersangit ada turpres dan juga penampilan-penampilan tarian kesenian yang ada di sangiran ini jangan lupa datang dan meriahkan pasar budaya sangir di desa Kerikilan pada tanggal 13-14-15 November 2020 dan tetap kita melaksanakan dan menjalankan dengan protokol kesehatan yang ketat salam budaya